ya nyukur lagi ya kayak biasa cukur 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 tukang cukur kerjaannya nyukur oke kali ini gua nyukur lagi dengan eh ya tutorial ya yang gue sampein semoga bermanfaat buat teman-teman di tahap ini adalah gue tahap parting dimana tahap parting berguna untuk memudahkan gue motong rambut bagian samping dan atas jadi gue bisa motong rambut samping yaitu lebih fokus ya karena rambut bagian atasnya nanti enggak mengganggu ketika gua motong rambut samping Oke lanjut di bagian ini adalah biasa gue bikin guideline guideline dan disini gue mau bikin midfet dan guideline ini gue bikin di tengah ya karena nanti gue mau bikin midfet dan guideline ini berguna untuk memandu awal titik dimana gue menentukan potongan yang akan gue buat dan disini potongannya adalah midfet tentu garis guideline-nya itu berada di tengah rambut bagian samping dan bentuk guideline juga melengkung ya nggak lurus ke belakang jadi agak semi low-fat juga sih bisa dibilang terus lanjut di bagian ini adalah membuat pembuatan line out atau garis samping garis naturalnya disini gue tegasin biar eh nanti ini pas di akhir gue bikin line outnya itu enggak kesusahan ya karena biasanya gue bikin line out di akhir dan rambut sudah terkikis atau gue potong di bagian itulah gue kadang untuk menegaskan line line outnya itu susah ya teman-teman kecuali kita pakai silip tapi gue disini cuman pakai trimmer eh tadi setelah gue bikin guideline dan gue bawahnya gue saving menggunakan saver gue habisin karena nanti mau bikin line fat di bagian ini adalah dimana gua menggunakan sepatu nomor satu atau guard nomor satu dengan posisi tuasnya itu open ya atau terbuka teman-teman untuk apa itu tuas open dan half dan close bisa dilihat di video gue sebelumnya di sini gue pakai tuasnya itu open dengan posisi guardnya itu nomor satu ya di sini ini gue bikin satu sekitar dua ruas jari lah ya batasnya habis itu gue lanjutin lagi menggunakan sepatu 0,5 dengan sekitar jarak di bawahnya ya jadi tuh tadi gue pakai sepatu nomor satu terus lanjut sepatu 0,5 dengan posisi tuasnya itu half ya teman-teman dan batas sepatu nomor satu dan 0,5 nya itu gue bikin jarak sekitar satu ruas jari ya jadi dari total gua tadi pakai sepatu nomor satu gue tuh bikin kayak sekitar 3 cm dari garis guideline ya bisa temen-temen lihat lagi terus sepatu 0,5 nya itu gue bikin di bawahnya sepatu nomor satu dengan jarak sekitar 1-1,5 cm dari garis guideline-nya ya sama sorry ya di bagian ini eh agak backlight karena gua masih bikin video baru dan ternyata ketika lampu tembok bagian sana gue nyalain ternyata backlight ya teman-teman buat next jadi gua ada pembelajaran mungkin nanti enggak bakalan gue nyalain tuh lampu sebelah tembok karena jadi backlight atau membelakangi cahaya ya eh terus gue disini masih pakai sepatu 0,5 ya teman-teman dengan posisi tuasnya itu disini close disini gue close terus itu untuk menyamarkan garis guideline yang tadi awal dibuat terus eh gue lanjut tanpa menggunakan sepatu dengan posisi tuasnya itu open dan half disini eh posisi tuasnya bisa disesuaikan ya sama feeling temen-temen eh jadi kadang tuh gue dimulai dengan posisi tuasnya itu open kalau kurang mengenai atau kurang menyamarkan garis guideline-nya gue dorong kedepan dikit atau half ketika kena dikit lanjut berarti gua udah dapet settingannya dimulai dengan half terus dibawahnya lagi gue tutup dengan close untuk menyamarkan eh garis guideline-nya ya sama disini gue lanjut overcome untuk menyambungkan dengan sepatu nomor satu dengan posisi open yang tadi di awal dengan teknik overcome berguna untuk menyambungkan rambut bagian atas ya teman-teman di sini gua overcome menggunakan sisir overcome yang tentu memudahkan eh gue nyukur ya karena sisir overcome itu kan lebar ya terus eh tadi di awal gue pakai line outnya itu pakai trimmer ya Emang sebenarnya sih agak susah ya membuat line out menggunakan trimmer dengan pisau yang begitu rapat apalagi di sini gue pakai trimmernya itu kime ya kime 5021 disitu bener-bener tajam atau posisi pisaunya itu bener-bener rapat dan tentu memotong rambut itu sampai akar dan terkadang gua eh memotongnya itu atau menyambungkan eh fatnya itu agak sedikit melotot mata gua ya jadi agak kayak kunang-kunang gitu Emang bener-bener titik-titik aja berpengaruh untuk fatnya tapi kadang gue bisa gue akalin bikin guideline itu pakai clipper ya temen-temen eh di bagian ini gue pakai sepatu 0,5 dan tadi sebelumnya sepatu nomor satu biasanya gue tuh balik lagi ke sepatu-sepatu yang awalnya tadi gue pakai sepatu nomor satu dan sepatu nomor 0,5 dan posisi tuasnya open half dan close untuk menyesuaikan atau memudarkan bagian-bagian rambut yang masih gelap kan kadang jenis kepala atau bentuk kepala customer kan lubang atau tengkoraknya kan beda-beda ya biasanya kan ada yang benjol ada yang bergelombang gitu dan gunanya gua membalikan sepatu-sepatunya itu untuk memudarkan bekas benjolannya atau yang berlubang itu dengan posisi clippernya itu miring ya atau menggunakan sisi bagian clipper terus setelah bagian samping gue rasa udah selesai di sini gue lanjut potong bagian atas di sini bagian atasnya dia minta kayak side part spesipat ya bisa kalau mau gue mau bilang quiff tapi bagian atasnya enggak terlalu panjang kalau menurut gue ya di sini gue potong cuman sekitar 2 cm lah ya 2 cm 1 cm di sini gue diawali dengan memotong rambut bagian atasnya itu dengan menyambungkan bagian sampingnya dan biasanya gue itu menyambungkannya dengan gue tarik ke samping terus gue sambungkan dengan rambut bagian samping yang saya dipotong menggunakan clipper gue sambungkan dengan pos penarikan jari itu vertikal jadi itu nanti ada kelihatan sisa-sisa atau rambut yang kurang nyambung dan selanjutnya biasanya gue penarikannya itu makin Kak dari samping vertikal makin ke atas kayak agak miring dan makin ke atas atau paling atasnya biasanya terjadi horizontal ya jadi kayak membentuk lingkaran ya gue titik penarikannya dari samping vertikal makin ke atas jadinya horizontal disini gue diawali dengan motong bagian atasnya itu dari depan kenapa gue potong dari depan biasanya itu untuk menyesuaikan dengan kemauan customer jadi gue itu biasanya di depan kaca terus gue tarik rambutnya ke atas dan mau potong berapa Bang terus gue biasanya pakai sisir segini 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 biar terjadi deal antara gue dengan yang dicukur biar gue itu enggak kerja dua kali ya kadang-kadang capek juga ya kita motong udah rapi semua atasnya udah semua terus bilang Bang rapiin dikit itu kerja dua kali ya dan gue ya itu mungkin komunikasi juga salah yang biasanya gue di awal enggak terlalu detail banget kemauan customer nya enggak gue tanyain terus lanjut di bagian ini gue keringin dan di atasnya enggak gue sasak ya Oke mungkin itu yang bisa gue sampein di sini gue service ini siapa tahu bermanfaat buat temen-temen sampai ketemu di lain video subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin videonya transbarber salamlaikum selamat menikmati